Presiden Jokowi Dodo meresmikan tujuh pos lintas batas negara atau PLBN di sejumlah wilayah dengan total anggaran mencapai 1,3 triliun rupiah. Dalam acara peresmian yang berlangsung di timur tengah utara NTT, Jokowi menekankan bahwa kawasan perbatasan adalah wajah depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan bangsa. Ketujuh PLBN yang dirasmikan mencakup PLBN Napan di NTT, PLBN Serasan di Kepulauan Riau, PLBN Jokowi Babang di Kalimantan Barat, serta tiga PLBN Terpadu di Kalimantan Utara, dan PLBN Yeyet Kun di Papua Selatan. Jokowi menegaskan pemerataan pembangunan hingga keperbatasan sebagai bagian dari strategi penguatan nasional. Pembangunan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur di perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Terima kasih telah menonton!